Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua kembali lagi bersama saya di channel Dipawfesial Oke pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips dan trik kepada teman-teman semua Bagaimana cara mengimpor sebuah proyek Baik itu proyek dalam bentuk XML Yang biasanya digunakan untuk preset pada aplikasi Elegmation Teman-teman disini kita karena ini berbeda ya Karena ini menggunakan PC atau laptop Maka cara untuk impor proyeknya juga berbeda Nah buat kalian yang baru bergabung di channel ini Silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu Supaya gak ketinggalan permainan terbaruhan channel Dipawfesial Pertama-tama saya akan dulu siapkan file XML-nya Atau file proyeknya yang akan kalian impor Lalu di bagian dokumen kalian cari Disini judulnya adalah suanze ya 9 Itu adalah folder sistemnya Disini teman-teman pada bagian ini pastiin dulu Bahwasannya sudah ada satu buah folder picture Yang nantinya akan terbaca oleh sistem Setelah sudah ada Kalau tidak ada dibuat dulu Kalau sudah ada Maka silahkan copy paste Proyek yang akan kalian impor Setelah selesai teman-teman Seperti ini Lalu silahkan kalian buka Emulator Android kalian Disini saya sarankan menggunakan ODPlayer 9 Karena ini lebih terbaru Dan dia sangat cocok sekali Digunakan untuk hampir semua PC atau laptop Setelah seperti ini teman-teman tetap terbuka Maka jangan langsung buka dulu aplikasinya Silahkan kalian buka dulu di bagian sistem aplikasi Disini lalu kalian pilih manager berkas Di manager berkas teman-teman akan masuk ke folder Indo Kalian kembalikan dulu folder utama Terus 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 Lalu cari disini yang namanya picture Disini teman-teman setelah ada Lalu kalian pilih projek yang akan kalian buka nantinya Atau kalian impor Disini adalah permainan XML ya Jadi kita tandai dulu seperti ini Lalu kita akan pindah Atau salin juga bisa tidak masalah Setelah di checklist seperti itu Langsung kembali lagi folder Indo Lalu silahkan kalian cari disini download ya Di folder download Lalu kalian buka dan silahkan copy paste disini Kita pilih lalu kita pilih salin terpilih Nah tab awal sudah selesai Lalu teman-teman kembali home ke home dulu Silahkan kalian close Lalu disini teman-teman silahkan kalian buka menu file ya Disini ada file Nah maka sudah akan muncul seperti ini Ini adalah projek yang tadi telah kita pindahkan Dan ini akan kita impor Teman-teman impornya silahkan Tentukan ya klik kiri Tahan lalu sini kalian buka dengan Kalau tidak bisa dibuka dengan Lalu kalian pilih yang bagian tombol share Di bagian tombol share ini teman-teman Maka akan dibagikan melalui Lalu kalian pilih Nah disini teman-teman Kalian tunggu hingga Imported project selesai Nah untuk membuktikannya Maka kita akan bisa langsung buka aplikasinya Untuk buka aplikasinya teman-teman silahkan langsung aja di ke home dulu Lalu pilih link motionnya Setelah terbuka di link motion ini Maka kita langsung fokus ke bagian project Di project maka dia akan muncul seperti ini Nah untuk membuktikannya pasti apa tidak Maka kita akan coba hapus dulu semua project ini Lalu kita akan impor ulang Caranya sangat mudah sekali Kalian klik kiri tahan Klik-klik-klik semua Tandai lalu pilih hapus Nah setelah dia hapus berhasil Jadi kosong ya gak ada ya Lalu kalian buka lagi disini Lalu pilih yang bagian file Disini kita akan ubah lagi Kita akan impor lagi Ini kita akan impor bagian nomor 3 aja Lalu Silahkan kalian pilih tombol share aja Nah dibagikan Seperti ini ya Dibagikan melalui lalu pilih link motion Oke sebentar Jangan pakai itu ya Jadi tidak bisa Jadi pakai yang bagian share Nah disini lalu kita pilih link motion Dan tunggu sampai imported project selesai Setelah selesai teman-teman silahkan Pilih kembali lagi Aplikasi tadi Dan tada Maka sudah berhasil di impor Ini ya presentnya teman-teman ya Nah jadi kalian tinggal cari aja Download aja present-present yang ada Di google Di youtube Lalu bisa kalian impor Ke aplikasi ini Nah kenapa Saya menginstall aplikasi ini Di komputer atau laptop Karena spesifikasi dari laptop ini Atau komputer ini Jadi lebih bagus ya Walaupun agak ribet penggunaannya Tetapi menurut saya Tidak masalah Karena penggunaan link motion ini Sang mudah sekali Nah setelah itu berhasil teman-teman Maka tada Sudah selesai Jadi begitulah ya Bagaimana cara mengimpor project Atau preset Yang berbentuk XML Di link motion Menggunakan PC atau laptop Semoga video bermanfaat Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Hana channel di Poposial Adikata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye